Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar meresmikan Pusat Informasi Standar dan Iptek Gambut Kempit Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Tumbang Nusa di KEM KHDTK Tumbang Nusa, BPSI LHK Banjarbaru, Badan Standarisasi Instrumen LHK, Sabtu 20 April 2024. Peresmian ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo. Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan penanganan gambut di Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun sudah membaik. Artinya penanganan gambut sudah bisa ditangani dengan baik. Menurut Siti Nurbaya, seluruh persoalan gambut yang menjadi masalah di Kalimantan Tengah sudah dapat diperbaiki, kecuali gambut di bagian utara. Dengan adanya Kempit ini, ia meminta kuatkan studi, kuatkan ilmu pengetahuan, kuatkan informasi dan diseminasi terkait gambut ke internasional. Sementara itu, Direktur PT Tuah Turangga Agung, Rapini Smutiara menjelaskan, gambut memiliki peran dalam penyerapan karbon di atmosfer, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga hidrologi dan sumber ekonomi masyarakat. Ditambahkannya, luasan tanah gambut Indonesia menduduki peringkat keempat dunia memiliki luas sekitar 17 hingga 27 juta hektare yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Lahan gambut Indonesia mampu menyerap dan menyimpan karbon sekitar 46,3 ton atau 8 hingga 14 persen dari total karbon dunia. Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Porkopimda Provinsi dan Kabupaten Pulang Pisau, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian LHK Fahrizal Fitri, Asisten Ekbang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sri Widanarni, Sekjen LHK Bambang Hendroyono, Kepala Badan Standarisasi Instrumen LHK Ari Sudijanto, dan Kepala BPSI LHK Banjarbaru Sujarwo Sujatmoko. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.